Pertanyaan berikutnya Pak Seto, pemilu hampir selesai gitu ya, di depan mata sudah ada prikada, di Banten kalau tidak salah 4 kampan kota ya, Cilegon, Gompatan Serang, Panenang, dan Tengah Salam. Nah persiapannya sudah seperti apa? Kita memang mendahului apa yang menjadi kebijakan KPURI di Banten khususnya, karena saya berpikiran bahwa KPU lah yang harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Pemda dalam hal anggaran. Misalnya Juni ini Pak Ida mengajukan KUA PPA untuk 2020, makanya di awal saya meminta KPURI di Banten khususnya untuk dana prikada. Dan Alhamdulillah per hari ini secara katakanlah gentleman agreement, itu 4 kampan kota sudah tidak ada persoalan. Persoalannya itu hanya teknis dalam hal pencairan misalnya, untuk tahapan itu di draft BKPU Oktober itu akan dilakukan penanakan RpHD misalnya. Nah nanti pencairan untuk 3 bulan pertama itu berapa, kemudian tahap berikutnya berapa, itu tinggal nanti kemampuan peruangan pendang untuk kapan bisa mencairkan seperti itu. Prinsipnya KPU ini kan semacam event organization untuk BKB, itu berapa pun uang yang dikasih itu yang akan dilakukan. Nah kemudian dalam hal pertanggung jawaban tahun pertama, KPU itu tidak seperti instansi vertikal atau organisasi masyarakat lainnya yang pada tangan 31 Desember harus sudah melaporkan dan mengembalikan uang. Nah kalau KPU dalam tahapan berikada, per 31 Desember itu dia melaporkan, tetapi tidak mengembalikan uang sisanya ada berapa, karena itu dipakai untuk kegiatan tahap berikutnya. Jadi untuk 4 kabupaten kota ini masih belum deal, berapa yang dibutuhkan dalam 3 bulan pertama. Tetapi KPU berprinsip 3 bulan plus 3 bulan. Dalam artian 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan pada tahun 2020, di mana teman-teman juga sedang mempersiapkan administrasi untuk hubahnya. Ada keputusan kepala daerah, kemudian ada penetapan pendapatan pendapatan pengolak-pengolak di daerah. Nah, contoh pandai gelang itu 66 miliar, karena memang daerah naruang, pemiliknya juga lebih dari 1 juta pemilik. Tetapi TPS-nya yang belum fix berapa satu TPS pemilik. Kemudian, sebagai pembanding adalah, Lebang itu 45 miliaran, Kabupaten Tangerang itu 90 miliaran. Tapi itu tetap bersisa semua, mengambilkan pendapatan. Ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian dari KPU untuk melakukan pengembatan misalnya. Berbeda dengan Pilkada 2015, di Pilkada 2017 dan yang sekarang, itu semua beberapa kelengkapan logistik kita lakukan berdasarkan lelang sektoral LKPP. Jadi kita menggunakan prokuremen. Sebagai contoh misalnya, surat suara Pilbuk saja, kita anggarkan awalnya Rp1.000 per lembar, kemudian kita turunkan lagi sampai dengan Rp350 per lembar. Tetapi begitu melalui prokuremen, itu menjadi Rp76-78 per lembar. Nah, ini pasti diikuti oleh Pilkada yang sekarang. Itu disebutkan surat suara. Kemudian untuk kelogistik lainnya, bilik dan patah itu sudah merangkannya etat. Jadi kemungkinan pengamatannya ada di sini. Tapi di pihak lain, kalau peraturannya tadi tentang fasilitasi kampanye, kemudian salah satu fasilitasi kampanye yang terbesar itu, itu kan debat. Debat di media elektronik. Media elektronik misalkan televisi. Televisi juga kan punya red card. Punya red card, misalkan kalau yang namanya prime time dengan diputar subuh atau diputar jam 3 sore, itu kan harganya juga berbeda. Tapi itu menjadi bagian dari pejabat pengadaan untuk melakukan negosiasi terhadap itu. Saya kira kalau untuk tahapan awal di Banten, insya Allah sudah terpenuhi. Karena ada rencana dari KPU RI di bulan September itu akan mengumpulkan komisioner KPU Kabupaten Kota dan Profesional Indonesia dalam rangka launching Pilkada 2020. Karena semestinya 269 daerah yang akan dikada. Tetapi karena ada satu yang tertinggal dari Pilkada sebelumnya, Kota Makassar, maka sekarang menjadi Rp270.000. Menang nggak? Kota kosong menang. Oh. Makanya akan diadakan pemilihan ulang untuk itu. Kalau lihat dari pengajuan anggaran yang bisa begitu rumit, kemudian dengan jumlah dan biaya Pilkada yang penting, artinya cukup mengurus HPB dan begitu ya. Bagaimana kemudian hitungan itu, apa sepertinya kejadian sampai kurang dari pagu yang diinginkan? Seperti apa dibandingkan? Pengalaman 2015, kemudian keilgub 2017, kebetulan 2018 tidak ada. Alhamdulillah di Banten tidak ada keturangan biaya terhadap latar-laluan. Karena sebenarnya begini, di KPU itu untuk hal-hal pokok itu harus terpenuhi. Tetapi ada hal yang sifatnya bisa dikerjasamakan dengan instansi pendang, dengan organisasi masyarakat, yaitu tentang sosialisasi. Nah, kita tidak bisa menggunakan kebiasaan umum bahwa seolah-olah kalau kita memproduksi satu barang dengan nilai 10, maka biaya promosinya harus 1% atau 10% dari biaya itu, kita tidak bisa seperti itu. Sosialisasi itu biasanya menjadi satu bagian yang dikurangi untuk efesiensi. Kemudian juga ada biaya operasional di KPU-nya sendiri yang dikurangi. Tetapi untuk kebutuhan logistik itu paling tidak harga-harga satu anda saja yang dirasionalisasikan. Sisanya baru nanti direvisi. Kemudian ada alur pengelolaan keuangan KPU yang berbeda dengan 2015 dan yang sekarang. 2015 itu kewajiban KPU hanya melaporkan ke Kementerian Keuangan bahwa kita akan menerima ibadah sekian. Kemudian di akhir periode melaporkan. Tetapi di pemilu 2017, pemilu 2017, 2018, dan 2020, KPU tidak hanya melaporkan NPHB yang disilainya diregister, tetapi juga wajib memasukkan kepada yang namanya DIPA. DIPA KPU, DIPA Sarkar. Sehingga pengelolaannya mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan negara. Sehingga akan ada hal yang mungkin lada aneh daerah memberikan hibah kepada pemerintah pusat. Karena di dalam perbuangan keuangan. Tapi sebenarnya itulah dana pilkada tadi. Daerah memberikan hibah kepada pemerintah pusat. Dan itu harus tercatat. Mudah-mudahan pengelolaan hibahnya itu akan seperti 2017 dan 2018. Penilaian BPK terhadap perlaksanaan pilkada itu diberi predikat membaik dibandingkan 2015 ke 2018. Pertanyaan saya dan penilaian Pak Sektor. Kan anggaran juga jumlah peserta pilkada misalnya juga mempengaruhi anggaran. Sementara penilaian anggaran kan tidak bisa membatasi peserta pilkada. Nah seperti apa kemudian menghitung anggaran dengan jumlah peserta yang kita sendiri tidak tahu? Beberapa hal yang menjadi salah satu bagian itu adalah misalnya. Pertama yang dirukung oleh partai politik. Nah kita akan menghitung misalnya satu daerah berapa kursi minimal maka bisa mengajukan calon. Misalkan seperti Celebon 40 kursi. Berarti 20 persennya kan itu 8 kursi. Tinggal kita bagikan 40 bagi 8. Kemungkinan calon itu ada 5. Tapi begitu hitung-hitungan tertentu dengan koalisi dan sebagainya. Belum independen ya? Belum. Kita belum hitung itu. Nah katakanlah dari 5 kita reduksi menjadi 4 katakanlah gitu. Nah kemudian nanti dari data agregat kependudukan kita akan menghitung dukungan minimal terhadap calon keseorangan. Nah dari situ kita akan memprediksi berapa sih potensi calon yang akan melalui jalur keseorangan melalui KTP misalnya. Seperti di Banten kemarin ya tidak disangka-sangka kan ternyata ada Pak Dibati, ada Majen Ampi, ada sekitar 4 orang. Nah tapi walaupun pada akhirnya tidak menjadi calon, tidak menjadi peserta. Tapi itu harus kita hitung. Karena apa? Kita harus memverifikasi KTP-nya. Bagi dari tahapan. Bagi dari tahapan. Verifikasi dukungan itu. Nah verifikasi dukungan juga kan ada dukungan awal. Kemudian dia diverifikasi ternyata tidak memenuhi secara sekian. Itu dikali dua, dipenuhi lagi, kita verifikasi lagi. Nah itu juga biaya-biaya yang di satu pihak kalau itu digunakan itu menambah bengkak anggaran. Tapi di pihak lain kalau itu tidak digunakan itu bisa di alihkan kepada kegiatan lain misalkan sosialisasi yang dikurangi. Sehingga pada prinsipnya anggaran-anggaran yang ada di KPU Bawatan Kota yang berkada atau provinsi yang berkada itu bisa merubah strukturnya dan memindahkannya melalui revisi untuk saling melengkapi. Nah ada satu lagi yang berbeda di KPU penggunaan anggaran itu. Kalau anggaran itu digunakan untuk tahap awal tapi tidak digunakan, maka di tahap berikutnya anggaran ini tidak bisa digunakan untuk ini misalnya. Tahap pencalonan selesai, anggarannya tersisa. Di tahapan berikutnya ini tidak bisa digunakan. Tahap pencalonan yang bisa digunakan adalah uang yang direvisi untuk menunjukkan kegiatan yang belum dilaksanakan. Kalau bahasa kasarnya dari lubang tutup lubang, tapi itu kan kesannya negatif ya. Tapi kalau di KPU yang ini tidak bisa direalisasikan, kita revisi ke kegiatan sosialisasi misalnya yang kurang. Kemudian begitu tahap akhir, logistik sudah terpenuhi dan anggaran yang tersisa kita bisa revisi ke pemenuhan kebutuhan lain. Baik, terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Pak Ariyadi. Terima kasih. Baik, pengirsa kabar TV. Demikian wawancara saya dengan sekolah-sekolah Bantuan Pak Sabto Karnadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.